Intro Ya Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai nyeri tulang belakang bersama dengan dokter-dokter Alfred Sutrisno Sim SPBSK Fins beliau adalah dokter spesialis pedasaraf konsultan dari Omni Hospitals Alam Sutra dan dokter Alfred dilanjutkan kembali ya bahasannya jadi tadi kan aku nanya nih ya sebenarnya sih tadi ibu rumah tangga juga sangat beresiko sih cuma artinya ada faktor pekerjaan gak sih yang mungkin jadi lebih beresiko sekali gitu ya ataupun mungkin faktor maaf tadi berat badan juga sempat aku tanyain juga tapi belum sempat dijawab gitu ya harus jeda nih jadi dilanjutkan kembali dok jadi orang dulu berpikiran bahwa kalau nyeri tulang belakang itu penyebabnya salah satu angkat beban yang berat memang itu salah satu penyebabnya tetapi sekarang banyak nyeri tulang belakang itu disebabkan karena pekerja yang di komputer duduk lama dari pagi sampai sore di komputer tidak ada jeda istirahat dengan posisi duduk yang salah yang tidak ergonomis kurang gerak dong? ya kurang bukan kurang gerak posisi duduk yang tidak ergonomis seperti saya nih duduknya tidak ergonomis kalau yang mau ergonomis harus tegak gitu kan santai, relax, tidak tegang tapi pegel gak sih? karena kita relax, tidak tegang ini aku harus nah kadang-kadang ada orang kan sekarang anak-anak kan tinggi ya yang kelompok milenial kan tinggi-tinggi gitu kan beda sama saya nih jaman-jaman dulu jadi tingginya gak terlalu tinggi itu duduk kadang-kadang mereka begini main komputer nah ini posisi kepala ini menyebabkan posisi yang tidak ergonomis ya kan? sehingga gampang sekali sakit leher sakit leher yang terus-menerus yang dibuka kegangguan pada anatomis struktur leher atau misalnya contoh saking ngelitunya dia capek melorot gitu duduknya melorot dia main ngetiknya seperti ini nah itu bantalan yang dipinggang ya gampang pecah bantalan ini isinya apa ya? bantalan itu seperti kayak jeli kalau yang baik, yang masih normal itu seperti jeli di dalam kantong yang kuat jadi dia fungsinya sebagai apa ya? shock breaker ya shock breaker udah kayak mobil ya? ya kayak mobil shock breaker tetapi kalau mulai lama-lama bebannya terus-menerus itu cairan yang di dalam kantong bantalan itu berkurang, keluar sehingga mereka makin lama makin kaku, makin keras dan itu sehingga gampang pecah ada tiba-tiba hentakan, tiba-tiba ngakat beban yang berat posisi beban yang berlebihan si bantalan gampang pecah karena si kantongnya robek atau geser bisa juga bisa, kalau itu bergeser biasanya pada keselakaan oh yang traumatik tadi gitu ya nah ini karena perbincangannya biar lebih seru lagi ini berdasarkan slide nih kan ada yang dokter Alfred persiapkan ya di rumah sakit ya mungkin satu persatu bisa dikeluarkan dulu kali ya biar menghemat waktu juga nah ini proposit cedera di Indonesia berdasarkan riset ini tahun 2018 ya dok ya ini maksud dari grafik ini apa dokter? nah kalau kita bisa lihat itu gambar yang merah kita perhatikan bahwa yang paling banyak yang mengalami cedera adalah laki-laki dibandingkan perempuan yang kedua antara umur umur yang paling banyak mengalami kecedera atau gangguan pada nyeri tulang belakang adalah umur 25 sampai 24 artinya itu orang-orang atau tenaga-tenaga yang masih aktif untuk bekerja untuk mencari kehidupan buat keluarganya kemudian diantara petani atau anak-anak sekolah yang paling banyak adalah pekerja yang mengalami kelainan tersebut cedera itu tulang punggung keluarga lagi ya ibaratnya baik itu cedera di jalanan akibat kecelakaan atau cedera akibat posisi duduk yang tidak ergonomik ya kalau itu mungkin perlu diubah pelan-pelan ya dok ya dibiasakan sih kalau tidak terbiasa tadi bahkan posisi ergonomis dicoba aduh rasanya kok malah tidak nyaman ya jadi memang harus pelan-pelan sih baiklah next slide nah jadi penyebab kecelakaan atau cedera tulang belakang itu umumnya di Indonesia yang terjadi adalah satu kecelakaan crash dan crash mobil tabrakan begini itu ada gerakan yang tiba-tiba pada tulang leher yang menyebabkan adanya gangguan atau robeknya ligamentum atau pengikat tulang-tulang yang di leher sehingga timbul cedera baik itu cedera pada struktur tulangnya baik itu jaringan pengikatnya atau tulangnya tetapi bisa cedera pada sum-sum tulang belakangnya sum-sumnya juga atau misalnya jatuh tergelincir, jatuh duduk seperti ini ini menyebabkan biasanya umumnya ada tulang yang ambruk tulang yang ambruk kalau yang ketiga adalah yang sekarang banyak terjadi kejahatan jadi jalan-jalan atau dimanapun di tempat umum itu bisa terjadi misalnya ditusuk atau cedera pada sum-sum tulang belakangnya bisa terjadi hal seperti itu atau kecelakaan motor, kecelakaan olahraga dan kadang-kadang ibu-ibu ibu-ibu yang sudah pensiun atau bapak-bapak yang sudah pensiun biasanya kerjanya di taman di taman, kebun biasanya mengangkat-ngangkat atau bisa malah kejauh telahan dari pot seperti itu sebenarnya ini kan di luar dugaan ya dok? iya, di luar dugaan traumatik, insiden, gitu-gitu ya dok? saya punya pasien cedera tulang leher saya bilang, bapak kok tidak pakai pengaman saya pakai pengaman dok, katanya dok karena bisa jatuh pengamannya lepas, dia jatuh karena dia sudah mau turun dari tangga itu pengamannya dilepas mungkin pusing waktu dia biasanya nengoknya ke atas pada waktu dia nengok ke bawah terjadi blank atau namanya black out sehingga pasiennya jatuh oke, baik jadi harus lebih berhati-hati juga ya dok ya baik, slide berikutnya lagi bagian tulang belakang jadi tulang belakang ini kan dibagi dari tulang leher tulang punggung atau tulang dada kemudian ada tulang pinggang sampai tulang ekor tulang bokong dan tulang ekor jadi itu pembagiannya dan paling sering terjadi adalah gangguan pada tulang leher dan tulang pinggang kenapa kok tulang punggung tidak ada? karena tulang punggung ada penguatnya ada iga yang menguatkan si bantalan tulang supaya tidak gampang pecah atau ada kelainan di sana tampak depan dan tampak samping berbeda ya dok? ya, itu kalau kita lihat struktur yang ergonomis dari struktur tulang seperti itu jadi kalau bisa bangku itu ngikutin struktur tulang seperti itu wah bangku, oh iya ya posisi duduk kita ini udah ngikutin belum ya? iya, ini belum nih iya benar makanya kan bangku kita belum karena terlalu lurus gitu terlalu lurus sehingga kita tidak bisa duduk ergonomis dengan bangku yang seperti ini baik, gambar berikutnya lagi ya cepet aja ini apa bedanya dengan yang slide sebelumnya tadi? yang sebelumnya kita untuk menerangkan struktur tulang jumlah strukturnya tapi kalau gitu kita sudah mulai melihat kelainan itu disitu ada namanya disk disk itu bantalan tulang kenapa bantalan tulang pecah? itu karena adanya meruai proses degeneratif karena terus menerus dalam waktu yang lama bantalan tulang yang tadinya jelly jadi kering kemudian apa namanya kapsulnya jadi gampang pecah di pelu umas dong ya, bantalan itu yang pecah yang menekan sarafnya sehingga menimbulkan nyeri atau karena proses penuaan atau degeneratif kalau kita bisa lihat itu spinal nerve itu itu saraf saraf yang terjepit itu karena ada gangguan dari struktur sendinya yang menyebabkan penjepitan atau menyempitnya lubang yang tempat keluarnya akar saraf sehingga itu menyebabkan rasanya itu yang kuning itu ya? ya, yang kuning itu saraf saraf dan akar saraf terjepit itu ya? ya, kantong saraf dan akar saraf baik, gambar berikutnya lagi? nah, ini gerakan-gerakan yang salah kadang-kadang kita pengen sehat tapi kita tidak belajar atau tidak tahu contoh misalnya umur 40 dia panggil personal trainer dia mengangkat beban yang 100 kilo 50 kilo ke atas ya, bantalannya yang sudah mulai umur degeneratif makin gampang pecah sehingga barangkali kita harus menyesuaikan diri antara umur dan apa saja yang biarlah kita lakukan untuk olahraga benar-benar, resiko gak sih kita gitu ya kalau aktivitasnya mungkin tadi bebannya terlalu sama seperti kita melakukan yoga katanya yoga sehat sehat untuk siapa dulu? karena kalau orang-orang yang ada kelainan di struktur tulang belakang kemudian dia posisi seperti kepalanya di bawah kemudian kaki di atas itu bahaya kalau misalnya ada kelainan unstable dari tulang lehernya atau unstable dari tulang pinggangnya tiba-tiba pasien habis kepalanya di bawah terus duduk berdiri langsung jatuh karena lumpuh ada terjadi tulangnya sarafnya kejepit jadi olahraga yang paling aman berarti berenang ya kalau untuk as ini atau ada lagi? ya salah satunya berenang juga kalau misalnya kita ada kelainan di leher kita jangan berenang karena dengan berenang kan si leher makin lama makin bergerak terus yang menyembuhkan kelainannya makin berat jika kita harus menyesuaikan olahraga itu dengan kelainan apa yang kita punya benar keluhannya jangan sampai malah jadi makin parah dengan maksudnya baik sih dengan perbanyak olahraga waktu kita spesifiknya tapi malah jadi makin buruk makin buruk baik, jangan sampai seperti itu ya baik, next slide gambar berikutnya lagi nah kalau ini kita terangkan kenapa kita merasa nyeri? kalau misalnya kita ada luka di kaki kok kita bisa tahu nyeri? karena rangsang saraf alarm yang di kaki itu yang ada lukanya si saraf itu menyampaikan berita melalui sum-sum tulang belakang sampai ke otak jadi kita merasa nyeri kalau otak tahu tapi kalau otaknya nggak tahu kita nggak akan rasa sakit bisa nggak terblok di sum-sum tulang? nah sekarang itu ada alat baru yang dikenal namanya neurostimulator jadi kalau kita sudah ada kelainan misalnya ada cancer misalnya ada kelainan yang tidak bisa kita lakukan dengan tindakan operatif atau apapun kita punya alat yang dikenal namanya neurostimulator itu adalah cara membohongin otak caranya adalah semua informasi nyeri yang melalui sum-sum tulang belakang kita delete di tengah jalan dengan alat tersebut sehingga si otak tidak tahu ada satu kelainan itu dengan dengan dipasang alat yang namanya neurostimulator oh itu berarti bagian dari treatment ya dok? iya bagian dari treatment neurostimulator jadi contoh misalnya pasien dengan fellback surgery syndrome atau pasien dengan cancer yang begitu sakit hebat kita bisa membohongin otak artinya supaya informasi nyeri tidak nyampe ke otak itu mulai kapan tuh sudah banyak diadopsi? sudah lama saya sudah beberapa pasien sudah kita kerjakan baiklah oke keren juga ya supaya si pasien tidak merasa nyeri meskipun ada kelainan meskipun misalnya pasien dengan cedera dimana mengalami neuropati yang tidak sembuh-sembuh kita tidak bisa dengan melakukan operasi ya kita pasang neurostimulator tersebut supaya si pasien rasa nyaman dan tidak kesakitan tidak mengganggu kualitas hidupnya apalagi kalau tadi kepala rumah tangga atau misalnya pasien dengan cancer stadium 4 dimana dia merasa sakit karena ada penjalaran tumor ke tulang dia merasa sakit teriak-teriak saja terus setiap hari setiap saat itu kan juga satu kasihan buat pasiennya yang kedua buat keluarganya nah sehingga bagaimana caranya kita bisa melakukan namanya simpatektomi kita bisa memutuskan hubungan secara simpatis supaya tidak memberi tahu informasi kepada otak ada sesuatu di badan kita sehingga si pasien itu maaf kalau sudah setiap 4 kan tujuanannya adalah akan meninggal jadi pasien meninggal dengan tenang kalau yang tadi bukan pada pasien terminal berarti ini alatnya dipasang temporari atau kita pasang seperti alat pacu jantung ada baterainya itu bisa bertahan antara 5 tahun sampai 8 tahun baterainya intinya untuk kebaikan pasien dan juga keluarga pasien baik gambar berikutnya lagi ya nah ini barangkali nyeri nyeri itu ada skalanya mulai dari skala misalnya contoh ya kalau kita dicubit sama pacar sakit-sakit gitu waduh jahat banget tapi kan sakit-sakit mau lagi mau lagi kan tapi kalau nyerinya akibat cancer itu pasien itu akan menangis setiap saat dan barangkali saya mau mati aja deh saya mau mati aja karena sakit sakitnya itu barangkali derajatnya 10 gitu kira-kira jadi nyeri itu ada tingkat derajatnya dan bagaimana kita bisa melakukan tindakan supaya pasien itu bisa lebih tenang lebih baik supaya pasien itu tidak merasa nyeri tapi itu balik lagi ke persepsi pasien terhadap nyeri itu sendiri kadang-kadang pasien itu sudah bantalannya begitu pecah sakit banget enggak sih dok gitu kadang-kadang aja sakitnya tapi ada yang bantalannya pecah ringan udah teriak-teriak kayak orang kesakitan hebat gitu ya itu berdasarkan sugesti juga bisa sugesti bisa juga ya oke baik gambar berikutnya lagi ya slide berikutnya lagi ini barangkali penting buat awam kalau kita menemukan pasien kecelakaan apakah itu di pabrik atau itu di kantor apa itu di jalan jangan sekali-kali mengangkat pasien di gendong seperti ini karena kalau misalnya dia ada cedera pada tulang belakang apakah itu di tulang leher apa itu di tulang pinggang atau tulang punggung kalau kita tekuk si pasien itu kita angkat kepala sama kakinya dan ditekuk itu yang tadinya pasien tidak lumpuh jadi lumpuh jadi lumpuhnya bukan karena kecelakaannya tapi lumpuh karena kita yang berusaha nolong dengan cara yang salah jadi barangkali kalau tegak-tegak di situ gambar bahwa pasien itu lebih baik ditolong dengan cara diangkat bersama maksudnya antara leher kepala punggung dan kaki itu secara bersamaan bisa kita pakai kain jadi posisinya sejajar lurusnya itu? ya sama sejajar itu badannya bisa dengan kain bisa dengan tandu atau dengan alat yang lain kalau ada tandu kalau misalnya peralatan itu tidak ada lebih baik menunggu jangan tiba-tiba kita mau menolong kita angkat si pasien itu ke pinggir misalnya ke pinggir jalan dan itu sangat membahayakan kondisi si pasien menunggu apa nih menunggu ada pertolongan medis atau juga bisa kita cari selendang atau cari apapun kain yang panjang yang bisa mengangkat secara bersamaan bagaimana caranya si pasien itu bisa sampai masuk ke daerah selendang atau kain ditarik kita tarik dia sudah tengah baru kita angkat bersama itu supaya tidak terjadi cedera yang mengakibatkan lebih berat pasien tersebut oke baik gambar berikutnya lagi jadi tekniknya ini harus tepat ya ini biasanya gambar menunjukkan bahwa pasien ini cedera kepala pada waktu naik mobil oh naik mobil jangan disangka pakai seatbelt itu aman kalau seatbeltnya itu misalnya seatbeltnya itu kena ke leher misalnya anak kecil pakai seatbelt dan itu sangat berbahaya karena seatbelt itu pada waktu dia gerakan yang maju mundur pada waktu ngerem kan maju mundur itu gerakan hiper refleksi itu bisa timbul cedera pada lehernya baik itu pada saraf tulang belakangnya maupun jaringan lunak misalnya ada pembuluh darah di situ ataupun ada kerongkongan bisa terjadi kerusakan di tempat tersebut dan itu sangat membahayakan jadi kecelakaan itu bukan berarti kecelakaan tabrakan langsung tetapi dia duduk nyetir juga itu bahaya kalau misalnya dia ada gerakan yang tiba-tiba kepala nunduk ke depan dan ke belakang yang tiba-tiba itu menimbulkan bisa kerusakan pada tulang lehernya bisa kerusakan pada otot-ototnya bisa kerusakan pada jaringan-jaringan penyangga tulang leher tersebut ini biasanya di mobil umumnya dokter umumnya di mobil kendaraan lain mungkin motor bisa juga reman dadak atau misalnya tumbukan yang tiba-tiba itu kan ada gerakan tulang leher yang tiba-tiba oke seperti itu ya gambar berikutnya lagi ada lagi nah inilah salah satu kelainan ini sekarang lagi lagi trend ya PLDD ini adalah kelainan yang dikenal namanya cervical atau lumber discogenic pain kenapa dikambil discogenic disc adalah disco artinya maksudnya bantalan tulang genic adalah bantalan tulang yang menyebabkan perasaan nyeri di dalam tulang baik itu di leher maupun di pinggang dan terapinya bisa menggunakan katanya PLDD perkutanius artinya perkutanius itu melalui kulit pakai laser bisa pakai plasma bisa pakai radiofrekuensi ataupun teknik yang lain dalam pembakarannya kemudian disc decompression jadi dengan cara tersebut kita melalui jarum saja masuk ke dalam kemudian discnya nanti mengkerut yang tadinya mengalami bantalan pecah yang ringan kemudian kita bisa mematikan secara-secara simpatis yang menyebabkan nyeri atau yang memberikan laporan ke otak kita matikan alarmnya disitu banyak kan pria juga tadi ya banyak pria banyak pria cuma sekarang kan yang main-main komputer itu biasanya begini-begini anak muda ini yang main komputer bukan hanya laki-laki perempuan juga jadi banyak juga wanita iya ya aduh 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 semua beresiko ya baiklah gambar berikutnya lagi ada lagi enggak ini ya mekanisme cedera tulang punggung hanya pada kecelakaan tetapi pada ibu-ibu yang setelah menopause nah itu juga gampang ambruk karena osteoporosis oh karena hormon tertentunya udah mulai ya estrogennya rendah kemudian bantalan tulangnya jadi keropos karena kalsium yang di dalam tulangnya berkurang sehingga tulangnya gampang sekali pecah atau ambruk oke nah kalau itu rotation oh tadi udah ya dok ya oke itu slide terakhir katanya oke kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu ya soalnya ada dua pertanyaan nih buat pemirsa yang ingin bertanya via sosial media silahkan kirim pertanyaannya ke email kami di dokterkuelsinta at yahoo.co.id dengan format lengkap seperti pada di bawah ini ya baik ini ada dua pertanyaan dokter dari Desliana Jakarta saya penderita saraf kejepit di bagian kaki atau betis dokter dan sudah rutin olahraga berenang tapi belakangan punggung saya ikutan sakit terutama pas baru bangun tidur sebelumnya keluhan hanya di kaki atau betis aja apakah ini imbas dari saraf kejepit saya saatnya di fisioterapika terima kasih usianya gak ada infonya kalau begini sekayaknya anak muda iya ya oke biasanya anak-anak muda itu bisa terjadi saraf kejepit atau misalnya bantalnya seperti tadi yang kita bilang bukan tercibit jadi kenapa kita sakit pinggang itu ada dua macam atau saraf kejepit keluhannya ada radicular pain ya jadi sampai ke betis sampai ke paha sampai ke jari-jari kaki itu biasanya ada dua macam yang satu timbul kompresi adanya bantalan tulang yang pecah yang menekan si saraf tersebut compression namanya tetapi yang sekarang umum terjadi yang banyak terjadi bukan compression bantalannya belum menekan kok sarafnya tapi kenapa sakit karena malah terjadinya iritasi iritation kenapa begitu iritasi karena bantalan tulang itu dalam satu kantong tidak pernah ketemu sama tempat yang lain tidak pernah ketemu dengan bagian yang lain karena pecah dia keluar dianggap sama badan sebagai benda asing ya sehingga timbulah pasukan apa namanya imunologi dari badan kita menyerang ke sana nah itu yang timbul terjadi reaksi radang di sekitar situ itu yang radang itu yang menyebabkan rasa nyeri pada saraf yang berdekatan dengan reaksi tersebut itu yang sebut radicular pain akibat irritation bukan compression tapi saraf terjepit tadi memang usia 20-an itu banyak ya dong banyaknya bukan terjepit iritasi iritasinya ini nah itu sekarang barangkali terkenal dengan PLDD perkutanius laser disc decompression nah itu sekarang lagi banyak kita kerjakan kita tidak membuat luka cuma masukkan jarum ke dalam tujuannya adalah supaya si bantalan tulang itu dengan pemanasan menyusut supaya yang menonjol keluar jadi menyusut rata lagi kemudian saraf-saraf yang sebagai alarm yang bikin bukan yang menyebutkan nyeri kita matikan kita offkan si alarmnya tadi soalnya kan keluar karena dianggap benda asing jadinya terjadi inflamasi itu faktor resikonya apa ya dong ini anak muda terus ya kan jadi tidak nyaman bekerja kemudian biasanya kejala-gejalanya pasien itu kalau duduk dalam waktu lama dia maunya mengubah posisi ya posisi-posisi itu gejalanya atau misalnya berdiri lama dia rasanya gak nyaman atau ada penjalanan ke kaki atau tidak bisa jadi nyerinya di pinggang saja nyerinya di pinggang aja sakit gitu yang tidak jelas titiknya dimana gak jelas kemudian aja nyara ke kaki kalau kita pencet-pencet otot di kakinya gak ada rasa sakit karena itu sarafnya yang teriritasi oke oh iya biasanya juga ini sering ditanyakan juga untuk treatment yang bisa kita lakukan misalnya di rumah gitu ya kalau merasa gak nyeri gak nyaman gitu ya eh kalau merasa nyeri dan gak nyaman boleh gak sih di massage gitu dokter nah gitu kalau nyerinya itu apa penjalanan nyerinya akibat otot yang kram atau meofasial spasm kalau bahasa kedokterannya jangan dipijet makin dipijet ototnya makin spasm makin nyeri jadi biasanya pasien-pasien abis dipijet bukannya makin enak makin sakit hebat gitu walaupun ketukang urut misalnya karena ototnya makin spasm makin kram oke makin kram spasm tadi ya oke baiklah pertanyaan selanjutnya deh kalau gitu ya ini dari Farah Farah dari Tanggerang dokter dokter saya mengalami sakit nyeri yang gak sembuh-sembuh di punggung bawah atau pinggang belakang dekat tulang ekor ini sama gak ya maksudnya oke saya kira kurang kalsium nih oke karena saya belum lama ini baru melahirkan tapi saya sudah ke dokter Danny Ronson kan hasilnya tulang belakang saya agak bengkok divonis HNP oke apakah bisa dikoreksi dengan brace atau eksersis terima kasih oke fokusnya jadi ini kan di foto kalau berdasarkan foto kita tidak bisa bilang foto itu ronson ya ronson biasa bukan MRI jadi dengan di foto kita tidak bisa bilang ada bantalan yang pecah tidak bisa karena kita harus lihat dengan MRI baru kita tahu ada bantalan yang pecah tapi kalau Farah ini bilang ada kelainan dimana dia dibokong sampai ke tulang ekor di tulang ekor sekarang banyak lagi ngetrend ini anak-anak muda semuanya ngetrend ya dok ya lagi ngetrend ada anak-anak muda nyerinya di tulang ekor kenapa begitu karena dia dalam posisi duduk yang lama tidak ergonomis dan tidak ini apa namanya maaf ini yang keras sehingga tulang ekor itu beradu terus atau ini setelah lahiran katanya ya iya belum lama jadi kemungkinan bayi kepala bayi keluar itu ada cedera pada tulang ekornya itu yang disebut namanya koksidinia sindrum dulu zaman-zaman orang pakai kuda itu sering banyak namanya koksidinia sindrum karena tulang ekornya apa namanya tertumpu di kuda gitu tapi anak sekarang yang anak-anak muda sekarang bisa terjadi tulang ekornya nyeri karena mungkin jatuh duduk atau biasanya karena posisi duduk pada bangku yang keras dalam waktu yang lama itu gampang pengobatannya kita bisa lakukan blok sendiri disebut atau kita lakukan pemanasan dengan gelombang radiofrekuensi oh di maksudnya disumutik atau fisio ya tanpa fisioterapi kita sekali tindakan selesai itu pakai namanya blok di blok seharapnya oke baiklah jadi ya kurang lebih seperti itu ya bukan brace atau eksersis tadi kan jauh jauh kalau brace kan bawa seluruh tulang oke karena mungkin hasil baca-baca terus nanya kali ya gitu ya oke dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati